Halo conference kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Nah conference kita perhatikan tabel nilai ulangan harian ya matematika di samping Nah kita diminta membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang berdasarkan data pada tabel Nah kita coba baca dulu yuk data pada tabelnya Nah dimana disini ada kolom nilai ya conference Dari nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Nah kemudian ada kolom banyak dalam satuan orang yang menunjukkan banyak orang dari setiap nilainya Dimana nilai 5 banyak orangnya 2, nilai 6 banyak orangnya 2, nilai 7 banyak orangnya 8, nilai 8 banyak orangnya 10, nilai 9 banyak orangnya 2, dan nilai 10 banyak orangnya 3 conference Nah conference untuk penyajikan datanya dalam bentuk diagram batang Berarti kita ingat-ingat dulu ya kalau diagram batang conference adalah cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang Yang akan kita sajikan secara vertikal dan horizontal Atau mempunyai sumbu tegak dan sumbu mendatar Nah dimana conference kita akan buat bareng-bareng ya diagram batang dari nilai ulangan matematikanya nih Nah dimana disini kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya conference Nah kemudian nih conference pada sumbu mendatarnya akan kita tuliskan data pada kolom nilai ya Dimana disini kita tahu dari kolom nilainya kalau nilainya itu ada nilai 5 sampai 10 conference Nah lalu conference pada sumbu tegak atau sumbu vertikalnya akan kita tuliskan data banyak dalam satuan orang conference Nah sekarang kita akan buat batang atau persegi panjangnya dimulai dari nilai 5 yang banyak orangnya adalah 2 Caranya gampang ya jadi disini kita cukup buat batang atau persegi panjang dari nilai 5 Yang ketinggiannya menunjukkan kalau banyak orangnya adalah 2 Nah contohnya seperti ini ya conference conference perhatikan disini sudah ada batang pada nilai 5 Yang ketinggiannya menunjukkan kalau banyak orangnya itu adalah 2 conference perhatikan ketinggiannya kakak beri tanda dengan garis berwarna biru muda ya Gimana conference gampang kan Nah kemudian conference untuk nilai 6 disini berarti karena banyak orangnya juga 2 Maka disini kita buat disini batang atau persegi panjangnya yang mempunyai ketinggian yang menunjukkan kalau banyak orangnya adalah 2 juga Seperti ini conference Nah yang berikutnya caranya juga sama ya Dimana nilai 7 banyak orangnya 8 Nilai 8 banyak orangnya 10 Nilai 9 banyak orangnya 2 Dan nilai 10 banyak orangnya 3 ya Nah artinya conference sudah selesai ya Pembahasan soal kita kali ini Tetap semangat belajar ya conference Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye selamat menikmati